Fasilitas pemadaman api di kantor Bupati Dogiai ini dilakukan dengan alat seadanya karena tidak ada mobil pemadam di daerah ini. Minimnya fasilitas pemadam kebakaran membuat api terus membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kapolres Dogiai, Kompol Sarajo menyebut api pertama kali terlihat dari dalam gedung bagian tengah dan terus merembet ke ruangan lain. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sementara di Jakarta, kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan toko kelontong di Cipayung, Jakarta Tibur. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Sedikitnya 11 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Sejauh ini, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik sepeda motor yang diparkir di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.